Belanda dan Indonesia terus melakukan genjatan senjata dan pada tanggal 19 Desember 1948 negara di Asia seperti India, Myanmar, dan Afganistan melakukan pertemuan. Ketiganya setuju untuk mendesak Belanda agar tidak melakukan agresinya terhadap Indonesia. Akhirnya, negara-negara di Asia segera mengadakan konferensi New Delhi pada bulan Desember 1949 dan setelah itu mereka bersama-sama mendesak Belanda. Belanda atas nama perdamaian dunia segera dihentikan agresi terhadap Indonesia dan tarik hundur sardadu-sardadu yang ada di Indonesia. Eh, kamu tidak usah ikut campur. Apapun yang terjadi, kami akan terus menjajah Indonesia. Ternyata, Belanda tak memperdulikan desakan itu. Hingga datanglah delegasi PBB yang berusaha turun tangan. Belanda, saya datang ke sini sebagai perwakilan atau delegasi PBB meminta agar kalian berdamai dengan Indonesia. Apa? Berdamai! Kami tidak mau! Baik, kalau kalian tidak mau berarti kalian telah membelok pada PBB. Dan itu berarti kalian harus menerima konsekuensinya yaitu dimusuhi oleh seluruh negara di dunia. Tidak! Tidak mau ini terjadi lantas apa yang harus kami lakukan. Baiklah, kalian harus membuat kesepakatan dengan Indonesia melalui konferensi Meja Bundar yang akan dilaksanakan pada 23 Agustus mendatang. Baik, kami setuju. Akhirnya, pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November, KMB dilaksanakan di BNH. Baiklah, kami sebagai badan BPO yang berfungsi sebagai badan musyawarah negara. Negara federal mempertemukan Indonesia dengan Belanda agar berundingnya mencari jalan solusi sangkita-sangkita yang ada. Kami sebagai wakil PBB meminta agar kedua belah pihak mencari mupakan agar tercipta perdamaian dunia. Muhammad Hatta, sebagai wakil dari Indonesia, apa yang diharapkan dari perundingan ini? Kami ingin Belanda menyerahkan kedaulatan kepada bangsa kami. Bagaimana Belanda, apakah kalian setuju terhadap tuntutan dari pihak Indonesia? Kami keberatan dan tidak bersedia memenuhi kebetulan tersebut. Belanda, itu artinya kalian siap dikucurkan oleh negara-negara di dunia. Karena tindakan kelan itu sama saja dengan menjajah kami, bangsa Indonesia. Perundingan itu berlangsung senyum, dan kedua belah pihak saling mempertahankan tuntutan. Sementara PBB dan BFO berusaha menjadi penengah yang baik. Hingga akhirnya... Baiklah, kami akan mengembalikan kedaulatan Indonesia dengan syarat Indonesia harus bersedia berserikat dengan kami dan bergabung dengan Indonesia Belanda. Bagaimana Indonesia, apakah kalian setuju? Tunggu dulu, bagaimana dengan perihal kirian bahan? Ya, saya rasa perundingan ini akan berjalan dengan mulut jika kalian mengembalikan Irian Barat kepada kami. Itu tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Bukankah sejak dulu Irian Barat adalah NKRI dan kalian yang telah mengambilnya, bukan? Ya, betul. Dan kami mengembalikan yang kembali. Ya, baiklah kami setuju. Kami akan menyerahkan Irian Barat setahun setelah Indonesia memperoleh kedaulatan. Bagaimana Indonesia, apakah kalian setuju? Ya, kami setuju. Kecuali selanjutnya, kami silakan kepada saya itu sebagai wakil PBB. Baiklah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perundingan ini telah selesai mencapai mumpakat dan hasil perundingan akan dibacakan oleh Sultan Hamid selaku delegasi BFO. Konferensi Meja Bundar ini menghasilkan tiga pokok pentingnya itu. Satu, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada Desember 1949. Dua, RIS dan Belanda akan bersatu dalam Uni Indonesia Belanda. Tiga, Irian Barat akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Demikian hasil perundingan ini. Terima kasih.